salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat berjumpa selamat bertemu lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan sore ini admin akan berbagi informasi seputar bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia 500 ribu rupiah per keluarga akan cahit di bulan Oktober tanpa harus daftar tetapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita informasi ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat yang termasuk keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima bantuan sosial tunai atau BST uang 500 ribu rupiah tanpa harus daftar terlebih dahulu buruan cek dari sekarang siapa tahu kalian adalah calon penerimanya hanya cukup bermodalkan KTP Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan tersebut sebesar 500 ribu rupiah per keluarga dengan cara memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan sebagai ketetapan yang berlaku dikutip dari antara program BLT Kementerian Sos 500 ribu rupiah ini akan diperpanjang hingga tahun 2021 Wow keren mengingat kondisi pandemi Corona yang belum reda sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut tidak perlu mendaptarkan diri untuk bisa mendapatkan bantuan ini lalu bagaimana cuman cek saja dan pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial cara mengecek bantuan subsidi tunai 500 ribu rupiah hanya bermodalkan nomor Nik KTP jadi apabila nomor Nik KTP kita termasuk ke dalam penerima maka akan mendapatkan keterangan Mari kita ikuti tutorial berikutnya yang pertama adalah pastikan bahwa kalian sudah mendownload aplikasi di Playstore ini nama aplikasinya adalah sis dataku ya kalau sudah silakan untuk di klik maka setelah di klik tampilannya akan seperti ini dan kemudian silakan untuk di klik cek bantuan sos maka tampilan selanjutnya akan seperti ini silakan disini masukkan nomor Nik nama harus sesuai dengan KTP disini untuk di klik dulu sebelumnya akan muncul Nik kemudian di kolom Nik disini masukkan nomor Nik dan dan disini masukkan nama sesuai KTP kemudian centang bukan robot kemudian klik cari maka apabila kalian merupakan calon penerima bantuan sosial tunai 500 ribu tampilannya akan seperti ini mari kita baca dari atas keterangan hasil pencarian berdasarkan ID sekian 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 ini ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Januari 2020 maka apabila kita lanjutkan dibaca kepesertaan bantuan sosial tunai BST iya keluarga terdaftar sebagai penerima BST ke mensos atas nama lasmi sesuai data bayar sampai dengan 1 Juni 2020 kalau keterangannya seperti ini berarti kalian adalah sebagai penerima BST 500 ribu rupiah tanpa harus daftar dan akan cair bulan Oktober selamat menikmati